Padahal panelis seperti itu, jadi ini bukan akan, tapi ini meneruskan yang sudah pernah dikerjakan. Selamat pagi banget, Pak. Jadi kalau gitu saya lanjut ke panelis saja, lanjut ke panelis. Panelis, apakah sudah ada pertanyaan? Silahkan. Selamat siang, Pak Hanis. Pertanyaan nama saya, Zia Disa. Zia Disa, aku pindahkan ini. Pertanyaannya sederhana, Pak. Mungkin Pak Hanis boleh cerita, kita kan masih muda nih, pengen tahu. Ada gak sih teming poin pada saat seorang Anis bahasa muda dan sadar dan yakin bahwa dia siap jadi pemikin? Itu bakal lihatnya, tapi ada nanti kamu, jangan diolong dia cerita, nanti 12 menit ya. Terangkan. Nah, ya gini cerita masa lalu jadinya ya. Sebenarnya kalau diceritakan masa lalu itu kesannya udah tua. Masih muda, Pak. Saya sering paling bilang gini, apa definisi muda sama tua? Tidak ada ke definisinya. Bang Ani Doya ini masuk muda apa tua? Muda. Marco, ya, Carlo, muda apa tua? Muda banget sih. Muda banget, ada kali 10 juta. Muda banget. Saya muda apa tua? Jadi dia bilang gini, kalau yang dia bahas adalah masa lalunya, dia sudah tua. Tapi kalau dia bahas adalah masa depannya, maka susunnya masih muda. Gitu, gini. Nah, cuman saya sebenarnya bisa bahas masa lalu gitu ya. Saya cerita sedikit ya, masa lalu. Ketika saya SD, kami bersama teman-teman membuat organisasi. Namanya kelapa, kelompok anak berkembang. Oke? Namanya kelapa. Terus kegiatannya apa? Kegiatannya sepak bola, badminton. Kemudian kita bikin kaos sama-sama. Bikin seragam. Panggil orang untuk menjadi coach. Dan kita jadi coach. Dan waktu itu saya kelas 5 SD. Tapi yang anggota itu adalah anak-anak kira-kira dari mulai SD kelas 4, 5, 6, SMP 1, 2, 3. Waktu itu saya yang diminta jadi ketuanya. Memang saya inisiator juga pada waktu itu. Tapi waktu itu tidak terbayang sebagai pemimpin. Tidak ya. Bersama teman-teman saya mengorganisir. Begitu juga ketika SMP, SMA. Memang betul saya dipilih oleh mereka menjadi pemimpin. Tapi tidak kemudian ada perasaan, oh ya saya ini adalah pemimpin. Kenapa? Dari awal saya di keluarga itu diberikan semacam bekal. Anggap semua itu separa. Anggap semua itu sama. Jadi kalaupun menjadi yang diamanatin untuk mengetuai. Jangan pernah anggap sebagai lebih tinggi. Dan itu kemudian karena dari awal begitu terbiasa menjadi pendekatannya egalitair setara. Jadi itu pengalaman masa muda, masa kecil ya. Bukan masa muda, masa kecil. Ketika SD, SMP, SMA selalu berada di dalam amanat oleh teman-teman jadi ketua. Itu pengalaman saya kelihatan. Oke Pak. Lanjut Pak ya. Kan dalam perjalanan dengan Bapak itu cukup menarik Pak ya. Tadi dari kecil, terus juga masa muda. Ada nggak sih pernah merasa seorang Anis itu ragu? Atau sudah bingung atau vulnerable? Nah biasanya apa sih Bapak? Tips buat kita yang sering ragu sama diri sendiri. Atau mungkin ada sesuatu kebiasaan Pak Anis. Yang biasanya kalau kita ragu saya ngapain. Ada nggak Pak? Betul. Kita tumbuh itu sering dalam situasi dilema gitu. Kalau... Terima kasih.